Ya, itu aku cuma ngambil fotonya dari tempatnya Vanessa juga, tempat dari Faye. Dia tulis mom, dad gitu kan ya. Dan aku juga sebenernya, kan pada nanya tuh, ini Momskyp emang tau Fadisah anaknya ini. Pemegat yang lagi, postingan yang lagi, yang memang kan kemarin sempat posting dan akhirnya jadi viral hari ini terkait foto. Oh yang foto, ya itu aku cuma ngambil fotonya dari tempatnya Vanessa juga, tempat dari Faye. Dia tulis mom, dad gitu kan ya. Dan aku juga sebenernya, kan pada nanya tuh, ini Momskyp emang tau Fadisah anaknya ini. Aku gak tau, jujur aja emang gak tau. Cuma yang aku cuma ngerasa, ngeliat foto si mamanya itu. Karena Vanessa tuh Faye dulu selalu ngasih liat fotonya mamanya dia. Ini loh mamaku. Cantik ya, mirip banget ya sama Mbak Evan. Mamaku tuh ramenado. Terus, jadi aku ngeliat itu, oh ini mamanya Faye gitu. Dan aku pikir itu Pak Dodi. Kalau kalian misalnya teman-teman semuanya ngeliat ini seperti enggak, aku gak ngerti ya. Aku pikir itu Pak Dodi. Mungkin bisa tau itu mungkin fotonya diambil kapan, fotonya tahun berapakah atau tahunnya? Bangka sih kalau dari teman-temannya Faye kan dibilang tahun 90 kan. 1990, Faye lahir tahun 93. Ya kan. Ya kan. Itu tahun 90, 90 ya. Ya gak tau ya. Cuma yang ternyata barusan juga aku liat nge-up foto, itu malah jadi bukan orang tuanya Faye gitu. Tapi pas aku liat foto, aku pikir itu fotonya orang tuanya Faye karena mamanya mirip banget. Yang waktu itu dia kasih liat aku fotonya. Ini mamaku cantik ya. Dengan rahangnya agak kotak kayak aku gini. Terus bibirnya gitu. Hidungnya juga kayak agak sedikit tefe. Jadi aku pikir itu mamanya dan itu Pak Dodi. Tapi kalau misalnya bukan, jangan ditanya ke Mamski. Karena Mamski juga gak tau. Gak bisa jawab sama sekali. Itu yang tau hanya mereka. Pasti. Gak ngerti juga. Tapi dia pernah cerita gak waktu tentang munculin foto itu? Enggak sih. Cuma ya pokoknya dia suka menunjuk-nunjukin aja. Ini mamaku, mamaku, mamaku. Cuma foto mamanya aja yang dikasih liat. Gitu. Bukan berarti ada pendekatan dengan Mamski? Siapa? Gue mamanya. Oh, yang gak. Aku gak. Gak tau mamanya kan baru meninggal. Udah lama banget. Kayaknya masih kecil loh udah meninggalnya. Ini sebetat aku sih gak enggak apa-apa. Kata gue gak bisa. Deket banget aku tuh. Makanya waktu Faye meninggal, aku bener-bener ngerasa kayak banyak hal yang aku skip banget dari kehidupannya Faye. Bikin aku misal banget sih. Terutama pas terakhir-terakhirnya itu kan memang kita janjian mau ketemuan. Ada beberapa produk yang kita saling barteran, promo gitu. Terus TG aku di-hank orang. Itu kayak masih nge-way out. Terus ngajakin ketemuan. Kita mau janjian. Tapi belum sempet-belum sempet. Karena dia juga si bukit luar biasa. Ternyata udah gak ada. Ya. Mungkin aja ngasih bilangnya kan Pemilai kecil-pemilai miskin itu udah lama setelah ketegangan. Ya. Nah, dari pemerintahan yang berada ini kan juga banyak kesimpulasi bahwa Khamisah anak-anis. Belum ada tragedi itu atau meninggal itu Bilangkan tanyaan. Maksudnya pemerintahan bilang Buatannya tuh sempet mau bekeran lagi tiga. Terus adanya tuh perasaan rumah tangga. Gak ada mungkin seperti apa sih gak? Gak pernah cerita ke moms gitu. Sama sekali. Ya, gak ada cerita tentang bibi atau tentang rumah tangga pisu. Gak ada. Nyaman, aman. Pokoknya aku gak pernah denger kalau dari V. Tentang rumah tangganya yang pisu. Yang aku tau justru malah pepek aja. Kalo lebih berupa keluarga perempuan diri Mungkin kenal kita ngasih? Keluarga apa? Keluarga perempuan diri. Keluarga perempuan sama. Keluarga perempuan. Keluarga perempuan. Keluarga perempuan. Happy dia tuh. Dan yang pasti sih, bisnisnya kan legit banget. Ketahun. Keluar biasa kan bisnisnya oke banget. Dan waktu aku main ke rumahnya Didi Itu memang satu warga tuh Teamwork. Bisnisnya barengan. Terus ada adikin Didi yang nomor dua ya. Si Frans. Frans kata halus. Frans ya aku tuh nomor kegebi ini gak terlalu deket. Terus tuh. Om kegebi ini gak terlalu deket aku. Karena kan ketemunya cuma aku. Dua. Dua kali sama mama. Sekali sama papanya. Udah. Sama adik-adiknya dua ke tiga kali. Gak deket. Nah yang Frans ini yang handle bisnis kan. Jadi pasih-pasih kayak punya tugas gitu. Ji bikin konten ya. Wah kita bikin apa lagi nih. Itu kalo gak teamwork sih. Aku kan sama-sama juga bisnis bareng. Itu harus teamworknya. Dan keluarga itu kayaknya sinerginya emang bagus banget. Jadi Vanessa kayak dapet support. Support sistem yang kuat gitu loh. Aku gak pernah dengerin dia ngeluh tentang keluarganya ya. Makanya aku bingung juga kok. Dari malah ada mencuat cerita kayak gitu. Itu orangnya udah gak ada. Memangnya etis ya diomongin kayaknya. Pembelaan dirinya bagaimana orang yang udah gak ada. Kayaknya itu mah etis udah diomongin misalnya. Ternyata emang bener kayaknya udah gak tau. Tapi itu kan gak boleh loh. Karena gak bisa membela diri. Orangnya udah gak ada. Gimana? Gimana? Gimana mau nanya orangnya? Gak bisa. Tapi kalo maski gak pernah ada Vanessa cerita yang Vy itu bilang tentang mengeluh atau apa pun gak ada. Dia malah happy banget. Karena yang aku tau Vy itu memang hard worker banget. Kayak pekerja keras. Cewek yang sukanya kerja. Terima kasih telah menonton!